bisa ini yang lokasi kedua ini kita tempat apel dulu 17 Agustus 2 tahun lalu tahun lalu kita di menang abad kita lihat lagi sebenarnya kira-kira setelah lihat yang kedua dan terakhir ini menurut Pak Iwan sangat-sangat luar biasa Pak sangat luar biasa ini sangat jarang sekali ini bisa jadi potensi pariwisata yang menduni karena ini fotogenik kemudian instagramable jadi orang-orang saya akan berfoto disini kalau mau ada pre-wedding lihat matahari terbit matahari terbenam lengkap semua disini program saya usul saya ke depan kalau ada pemerintahan yang betul-betul perhatikan pariwisata setelah orang kenyang tadi empat program maka kalau menurut saya di sebelah sana Marco di sebelah sana itu bisa kita taruh tempat red-red yang rohani awan bisa lalu sebelahnya lagi bisa dibawah ini vila-vila bisa kalau di atasnya jangan lalu kita tanam seperti di sebelah sana tanam bunga matahari misalnya dua puluh tiga puluh hari masih habis itu masukkan panggung orang pre-wedding foto keren harus siapkan lagi pas mati mataharinya misalnya empat lima puluh kan mati dia naikkan tanam memang lagi jadi ada pengganti jadi siapkan tiga lokasi jadi tanam kecil setengah itu matahari seperti di Osau Kupang ada tuh saya sudah kunjungi lalu kita tulis bik tulisannya disini misalnya Lendong kita naikkan tulisannya dan kecil gitu seperti di Batam di Batam sana seperti itu jadi sudah ada contoh seluruh Indonesia itu seperti lalu berkuda bisa menembak layang-layang bisa tinggal daerah lembanya dibikin hortikultura air kelapa ada ubi hutan yang orang bilang kabusus ini itu jadi makanan yang luar biasa kuliner ya rakyat hidup walaupun ini tidak ada krisis karena tadi empat program kita tadi pertanian 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 perikanan itu tiga program itu itu tempat wisata kalau orang mana udah ini tidak ada mahal beras walaupun ini malang kita akan menolak stok dari luar kalau sumpah ini malang mengharapkan beras duluk apa semua ini kan kasihan kasihan memang ini harus diperbaiki lewat program kita yaitu pabrik pupuk organik akan bisa subur dan kita bina petaninya untuk menuju lebih baik memang ini harus kerjasama dan semua stakeholder terlebih pemerintah kita dan pengambil kemampuan kebijakan seperti DPR begitu oke terima kasih Pak Iwan sudah sampai disini bisa bercerita kasihan Pak Dewa tidak kunjung sini ya ya rugi Pak Dewa selamat pagi salam Sabta Pesona para wisata kita jalan sudah kita pergi ini sama bau tuh kami di belakang cerita